Kemudian klasi-klasinya ada anak saya dan saudara-saudara. Saya pikirkan jangan menyangka bahwa laut itu selalu tenang. Di satu pihak kita harus berjalan di atas laut, di lain pihak saya harus menyangka bahwa laut itu tidak selalu tenang. Ada ombak, ada angin yang besar sehingga nenek moyang kita pedoksi itu menggambarkannya bagaimana mengatur layar. Belum pakai diesel Pak padahal itu. Coba bayangkan angin besar, ombak besar. Padahal yang dituju adalah pantri bahagia. Di satu pihak ada batra, ada laut. Kemudian di lain pihak kita berpikir bahwa laut itu tidak selalu tenang, kadang-kadang ada gelombang, angin yang besar. Agama kita ternyata memberikan tetunggung. Bahwa di dunia ini semua orang diberi masalah. Jadi mulai Nabi Adam AS, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dan sebagainya. Kalau kita lihat semuanya dihadapkan terhadap masalah. Yang tidak masalah itu adalah di akhirat. Di akhirat itu tidak ada masalah. Tidak ada sukar. Yang ada itu hanya surga dan meraka. Kemudian setelah saya meneliti, ternyata bagaimana kita ini menghadapi masalah tersebut. Yaitu dalam meraka mencapai Pantri bahagia. Lalu saya simpulkan, Hadapilah dengan sabar tawakal, Tentu saja kata sabar tawakal itu luas. Kalau seorang sarjana, sabar tawakalnya bagaimana? Kalau seorang tukang beca, sabar tawakalnya bagaimana? Tentu sabar tawakal itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Tapi tujuannya sama. Bahwa di dalam masalah pengendalian nafsu. Karena ternyata yang mengendalikan kita ini hanya dua. Satu, kita bergerak karena iman taqwa. Alhamdulillah. Kalau semua saudara-saudara semua datang ke rumah ini, Tentu yang menggerakkan itu iman taqwa. Yang kedua, yang menggerakkan itu setan. Jadi tidak ada yang menggerakkan itu ragu-ragu. Karena dalam Islam ini tidak ada istilah ragu-ragu. Sehingga apakah yang menggerakkan itu iman taqwa atau yang menggerakkan itu setan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan masalah itu dengan kesebaran dan ketawakalan di dalam rido Allah SWT. Amin. Kemudian di dalam agama itu disertai ikhtiar. Tentu ikhtiar juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk pegawai bagaimana ikhtiarnya. Untuk anak-anak yang sedang sekolah bagaimana. Untuk seorang tukang beca atau semua bagaimana ikhtiarnya. Tapi ikhtiar dalam rangka. Lagi doa Allah. Setelah itu ikhtiar maka kita harus berdoa. Dalam Quran setiap orang yang tidak berdoa yang pernah saya baca. Itu dikatakan sombong. Karena kita ini di hadapan Allah itu kecil. Sehingga kesimpulannya setiap kesuksesan selalu melalui sahabat-sahabat, ikhtiar dan berdoa. Dan kalau sudah mencapai maka kita ucapkan Alhamdulillah karena seberapa di itu bagi Allah. Kemudian selalu kita berkeinginan hari ini lebih baik dari kemarin. Hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Itu statement Islam itu begitu. Yang diredoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Emang atau Aki disini Tidak usah menerangkan Bagaimana dari 0 sampai 55 Kesatu nantu. Keduanya Luh mungkin pika sedihun. Mungkin juga gembira. Tapi yang penting kita mensyukuri Segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Karena kita bisa berkumpul juga disyukuri. Bisa bernafas disyukuri. Dan Allah menjanjikan Kepada orang yang mensyukuri kepada nimat Allah. Maka akan menambahnya. Musa Dan Sedolahan Mudah-mudahan Alup Selalu dalam Dabuk Emang dulu hanya dihadapkan pada waktu kerja itu hanya sampai penduduk itu 150 juta Saya ingat masalahnya kalau dibandingkan dengan hari ini masalahnya lebih besar Saya ingat tingkat kesebarannya juga harus besar Jadi memang tidak usah berbangga-bangga mengatakan yang baru Karena yang hari ini dihadapi oleh semua itu lebih berat Tapi kita tidak usah kecil hati, hanya doa lah yang akan didengar oleh Allah dan ikhliar dengan kesebaran kewakalan Barangkali hanya itulah, aku bapak balik didubikinkah Nuhun didungakin pisangku bapak Dekolak lah, itu bisa meriknanam Dengan doa lah, dengan saat terus nanya doa, laksanakin lah Satu maha amun di kita hal yang kurang Jangan lupa sholat, puasa, jakat Jangan lupa sholat malam, kalau ada waktu Sholat hajat, pada tahajud, silahkan Dan, dengan melihat kepada anak, kepada semua sholat, sangat bersyukur, sangat berminat Anda semua seribu bersahat dan mencapai hasil Tidak ada suatu keberhasilan tanpa masalah atau kesukaran Kalau nanti di surga, surga ya tidak ada kesukaran itu Semua hanya dua Hanya kebahagiaan dalam surga dan di neraka Nah, tapi kita janganlah Mudah-mudahan semua yang sudah meninggal juga Ibu bapak kita, kita doakan Mudah-mudahan diterima iman islam Amin Dimaafkan kesalahannya Mudah-mudahan di tempat yang murya Di keburan, kemudian mudah-mudahan Menjati ahli surga Nanti saat itu, boh bilis Ada kehilafan Kesalahan Sekali dengan mungkin Bapak-bapak Tidak mengsakir Itu nukuman bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh